Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore, selamat malam Semua mahasiswa yang Saat ini mau menonton Video ini Video ini Adalah video untuk Mata kuda terbagi akuntansi Dan ini adalah Video Yang berhubungan dengan bab pertama Jadi Atau pertemuan pertama dari Mata kuda teori akuntansi ini Penjelasan tentang silabus tidak akan saya berikan Melalui video ini Penjelasannya akan saya berikan melalui Materi yang saya berikan Atau dokumen Yang saya serah Berikan pada Buku Materi yang akan saya sampai gini Diambil dari buku Yang ditulis oleh Profesor Swarjonom Dan itu Merupakan bacaan utama yang Yang akan kita gunakan Atau digunakan Di dalam Mata kuliah yang saya asum ini Kecuali untuk dua pertemuan terakhir Nanti akan menggunakan Materi dari Buku Godfrey dan kawan-kawan Ada alasan Ada alasan mengapa saya memilih untuk menggunakan buku Swarjonom Karena Buku tersebut adalah buku yang Menggunakan pendekatan Teori akuntansi normatif yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa S1 di Indonesia Dan Misalnya disana di Indonesia saya belum menemukan buku lain yang basisnya adalah teori normatif Nah mahasiswa S1 akuntansi membutuhkan teori normatif dibandingkan pendekatan teori yang lain Hanya saja ada disclaimer sedikit bahwa buku Swarjonom ditulis ketika IFRS belum diberlakukan secara khusus Atau diadopsi secara resmi oleh pemerintah di Indonesia Sehingga pendekatannya masih Tidak kenal dengan IFRS Tapi masih berupa Masih ada kandungan ISJ Tidak Tetapi bukan berarti tidak ada IAS Atau IFRS di dalamnya Nah kita mulai pertemuan pertama ini Materi pertama ini Saya ambil dari Presentasi Pertama yang Satu tentang penghantian teori akuntansi Nah tujuan pembelajarannya cukup banyak disini Pertama Mendefinisikan akuntansi dan teori akuntansi Menjelaskan arti penting teori terhadap praktik Membedakan akuntansi sebagai sains versus teknologi Menjelaskan teori akuntansi sebagai sebuah penalaran logis Karena nanti kita bicara teori Mereka menyebutkan beberapa berbagai perspektif teori akuntansi Membedakan teori akuntansi normatif dan positif Menjelaskan dan memberi contoh pertahanan teori akuntansi semantik, simpati, dan pragmatis Kemudian mau menjelaskan dan memberi contoh teori akuntansi Atau jasa penerbataan penalaran Menggambarkan secara diragamatis orientasi teori akuntansi Dan terakhir menjelaskan pengertian verifikasi teori serta pendekatannya Ada tiga taksonomi bedang akuntansi Taksonomi itu pengopokan Apakah dia sebuah sini? Apakah dia sebagai sebuah sains? Atau sebagai teknologi? Nah, cara pandang yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda pula Ketika dikenal sebagai seni akan berbeda pendekatan dengan akuntannya dibandingkan dengan sains atau teknologi Nah, mari kita lihat di sini Definisi seni adalah keterampilan Keterampilan untuk apa? Mengajarkan sesuatu Akan menerapkan sebuah konsep pengetahuan Yang melibatkan di sini perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbang atau judgment Nah, dibutuhkan keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakon terbaik dan melahkah mencapai suatu tujuan Nilai-nilai, yaitu nilai moral, ekonomi, atau sosial menjadi basis pertimbang Ini membuat konsekuensi nanti pada Jika akuntansi adalah sebagai sebuah seni Karena akuntansi adalah sebuah seni Istilah ini pernah muncul tahun 1970-an Saya mengapa Profesor Swardono merasa perlu untuk membarasnya Nah, kalau akuntansi sebagai sebuah seni Berarti akuntansi membutuhkan keterampilan Membutuhkan keahlian, kerajinan, dan menuntut ada pertimbangan untuk penarapannya Kemudian ada pertimbangan itu dituntun oleh pengalaman dan mengatakan Seperti seorang artis atau kardia seni Semakin panjang jam terbang mereka Misalnya pelukis, maka pertimbangan atau teknik mereka makin lama makin baik Nah, kenapa pengalaman dan pengetahuan yang menuntut mereka untuk membuat pertimbangan Warna apa, komposisi musik seperti apa, teknik pengambilan gambar dari sudut mana, seperti itu Kalau akuntansi sebagai sebuah seni, maka cara berpikir yang sama juga berlaku Kalau akuntansi, eh, maka itu sains Nah, sains tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksi Jadi sains itu dua Pertama menjelaskan dan memprediksi Misalnya sains tentang gravitasi, ilmu tentang gravitasi Maka ceritanya adalah menjelaskan mengapa sebuah benda bisa jatuh ke bumi Dan bisa memprediksi kalau sebuah benda dilempar ke atas Dia akan jatuh di mana Atau seberapa cepat dia jatuh Itu yang disebut dengan pengalaman atau sains Tujuannya apa, tujuannya untuk menguji dan menetapkan kebenaran Sains bebas dari nilai, tidak ada pertimbangan di sana Seperti yang tadi seni, akuntansi sebagai sebuah seni atau seni itu sendiri Membutuhkan pertimbangan, membutuhkan perasaan di dalamnya Membutuhkan intuisi, pengalaman bakat Nah, kalau sebagai sebuah sains, maka itu harus bebas nilai Karakteristik utamanya adalah adanya koherensi, koresponensi, hubungan antara satu hal dan lain-lain Bisa diuji dan universal Kalau akuntansi sebagai sebuah sains, maka akuntansi bisa menjelaskan fenomena akuntansi yang ada saat ini Atau akan ada nanti secara objektif dan bebas nilai Penjelasan akan dijelaskan menggunakan aksioma Aksioma itu bisa dianggap sama dengan proposisi, ya prinsip umat, hipotesis Artinya disini ada hukum yang berlaku disitu Dan ketuman penyimpulan dituntun oleh kaita ilmu Kaita ilmu tidak atas dasar perasaan, tidak atas dasar intuisi seperti sebuah seni Nah, kalau dia dipandang sebagai sebuah teknologi, maka teknologi kita lihat dulu pada proposisi Ada sebuah pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat Apakah akuntansi? Kemudian bisa dianggap sebagai teknologi karena dia menghasilkan sesuatu Sesuatu itu apa? Perempuan misalnya Nah, penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat Pada suatu saat untuk mengecahkan masalahan Yang dihadapi sesuai dengan budaya dan nilai yang dianggap Jadi, teknologi akan berubah Teknologi akan mengikuti budaya dan mengikuti nilai-nilai yang ada Misalnya teknologi yang kita gunakan hari ini Itu berhubungan dengan budaya kita, berhubungan dengan nilai-nilai yang kita pakai Kenapa orang misalnya di dalam pertanian menggunakan Kembali menggunakan pupuk alpenik Tidaklah berusaha menghindari pupuk dunia Karena ada budaya dan nilai yang dianggap di sana Nah, kalau aku kasih nanti sebuah teknologi Maka otomatis ada tujuan yang ingin dicapai Baik itu tujuan sosial dan tujuan ekonomik yang akan dicapai Kemudian perselesaan pelaporan keuangan suatu masyarakat Dan langkah pencapaian tujuan negara Nah, buku ini menggunakan pendekatan akutasi sebagai sebuah perkaryasaan Jadi, walau menjelaskan akutasi sebagai sebuah ilmu Tidak meraih pada seni Tetapi, basis penjelasannya adalah Memandang akutasi sebagai sebuah teknologi Jadi, dibandingkan di sini adalah keduanya Apakah akutasi itu sains atau teknologi Nah, kalau sebagai sains Maka akutasi itu adalah ilmu sosial Sosial berarti mempelajari tentang manusia Tentang kejala manusia Tentang perilaku manusia Tetapi, kalau teknologi maka dia berhubungan dengan perkayasaan Atau penciptaan suatu sistem pelaporan Nah, kalau dari situ Kemudian pengertian teori akutansi Maka, teori akutansi adalah penjelasan ilmiah Menggunakan pendekatan induktif atau empiris Sementara, kalau teknologi Maka dia merupakan penalaran logis Yang pertimbangan untuk nilai Atau penerima atas lingkungan Hasilnya apa? Kalau sains Maka hasilnya adalah teori atau penjelasan ilmiah Sedangkan, kalau teknologi adalah Rangka konseptual Berjustifikasi membuat kebijakan Kita lihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Nanti, bagaimana bahwa akutansi itu memang Bisa direkondisikan sebagai teknologi Belikian dilakukan oleh Profesor Swarjuno di dalam bukunya Ini pendefinisiannya secara operasional Sebagai seperangkat pengetahuan Cujuannya adalah untuk mempelajari Perekayasan penyediaan jasa Berupa informasi keuangan Dengan suatu lingkungan ekonomik Akutansi itu menghasilkan informasi Informasi apa? Tentang posisi aset Posisi aset apa? Sebuah perusahaan Di perusahaan yang mana? Yang ada di sebuah negara Negara itu seperti apa? Lingkungan ekonomiknya Nah, sebetulnya lingkungan ekonomik itu mempengaruhinya Nanti ketika menjelaskan Cara berpikir berangkat konstruktual di Amerika Kita akan melihat bagaimana Akutansi itu diturunkan dari Praktik ekonomi yang ada di dalam negara tersebut Nah, sebenarnya sebuah proses Maka akutansi itu adalah Melakukan langkah-langkah yang ada di sini Mengidentifikasi, memesahkan, mengukur, mengakui, mengklasifikasi, menggabung, mengurai, meringkas, dan menyajikan langkah-langkah Dengan cara-cara tertentu Semua ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan di dalam akutansi Dan itu Anda pelajari sejak dari semester pertama dulu sampai semester ke-7 ke-6 kemarin Semuanya langkah ini Mengidentifikasi sesuatu Apakah peristiwa akutansi atau tidak Kalau iya, maka Seseorang harus mengesahkan peristiwa tersebut Harus kemudian mengukur sebuah peristiwa akutansi tersebut Mengakunya di dalam Buku besar dan seterusnya Sampai dihasilkan akuruan keuangan Itu sebagai sebuah proses Jadi, Sodeno mengatakan Ada beberapa kata kunci yang harus kita terima Untuk membaca buku ini Yang pertama adalah Kata kuncinya adalah penyelitian perkayasaan atau penciptaan Penyediaan jasa Kemudian informasi Laporan keuangan yang kuantitatif Terhadap di dalam sebuah unit organisasi Kemudian ada bahan olah akutansi Yaitu nanti kos Kemudian hanya mengungkap informasi keuangan Tidak informasi yang lain Informasi tersebut di proses Bata tersebut di proses Untuk siapkan untuk pilihan berkepentingan Dengan cara apa Dengan cara tertentu Banyak caranya Banyak metode yang bisa digunakan Anda dulu tahu Di dalam akutansi keuangan menengah Akutansi keuangan lanjutan Itu dikacarkan Kemudian tentu apa Untuk dasar pengambilan keputusan Nah, apa itu teori? Teori adalah sesuatu yang abstrak Tentang sesuatu yang ideal Bisa berupa peraturan atau standar atau normal Itu merupakan lawan dari sesuatu yang nyata Atau praktis Karena dia abstrak Merupakan perjelasan ininya Dan yang penting Bahwa didasarkan pada penawaran logis Tidak menurut perasaan sadar Tidak menurut Apa? Naluri Tapi merasa penawaran logis Nah, sehingga pengertian teori akutansi Nanti akan berbeda Apakah dia sebagai sebuah sains Atau sebuah teknologi Kalau dia sebagai sebuah sains Maka teori akutansi bersifat positif Bisa digunakan untuk memprediksi Tetapi sebagai teknologi Maka sifatnya normatif Apa itu normatif dan positif Kita lihat setelah ini Nah, sebagai sebuah sains Maka Teori harus bisa menjelaskan Dan memprediksi Teori akutansinya Menjelaskan memprediksi Fenomena akutansi Untuk apa Agar bisa diuji Kebenaran atau validitas Penyataannya Nah, sebagai sebuah sains Maka dia tidak akan menghasilkan prinsip Metode akutansi Akutansi menjadi pilihan Kebijakan akutansi Itu cara penanyaan disini Kemudian Sebagai sebuah teknologi Maka ada penawaran logis Yang melandasi praktik akutansi Tersebut Sama seperti kenapa kita Bagaimana kita menggunakan Alat-alat Alat-alat Misalnya perkakas Untuk berkebun Kita menggunakan perkakas Cangkul Bukannya Bukannya Kapak Untuk menggali Karena ada penawaran logis Kenapa kita harus menggunakan Cangkul Bukannya kapak Untuk menggali Tapi pakak-pakak Tidak bisa digunakan Untuk membeli Ya bisa Tetapi tidaklah yang paling efisien Yang paling efektif Nah, ini kenalah Artinya Disitu ada Penawaran logis Kemudian Proses penawaran Untuk menjustifikasi Pelayaran praktik Standar Atau prinsip Seperti tadi Antara apa Seperti apa Dengan Sampung tadi Teknologi melekat pada Perekayasan Kelakuan-kelakuan Mudah Hasil perekayasan Didokumentasikan Dalam Bentur Rangka konseptual Nanti kita lihat Pertama ketiga Atau keempat Rangka konseptual Nah, kenapa kita perlu Melakukan penawaran logis Yang kemudian dijadikan Rangka konseptual Rangka konseptual ini nanti Kasarnya sekarang itu Saya sebutkan sebagai Undang-undang Dasar dari Apertensi itu Jadi kita menalar Secara logis Penawaran logis Kita itu Dituangkan ke dalam Undang-undang Nah, kita mengevaluasi dan menggunakan Serta mempengaruhi dan Mengembangkan praktik Dengan Cara memanfaatkan penawaran logis Tersebut Kita tuangkan ke Undang-undang Bahwa Laporan keuangan itu Adalah laporan keuangan Yang dibutuhkan oleh Si A, si B, dan si C Apa yang menemukan informasi Yang mereka butuhkan Karena si A, si B, si C Itu sifatnya begini Maka informasinya adalah Seperti ini Jadi Rumusannya kurang lebih Seperti itu Nah, apa gunanya Ada rangka Rangka konseptual Bisa menjadi Acuan Di evaluasi Untuk praktik Keputasi yang Saat ini berjalan Misalnya Kemudian Kalau kita ingin Mengembangkan praktik Yang baru Atau ada praktik Yang sebelumnya Sebelum ada di standar Ini praktiknya Harus seperti apa Maka Rangka konseptual Akan membantu kita Untuk Menyelesaikan masalahnya Misalnya seperti ini Kita tidak tahu Sampai kapan COVID ini Akan Pandemi COVID ini Akan Terus berlangsung Nah Yang jelas Waktu berlalu Nah, dengan berlalunya Waktu Maka aset tetap itu Harusnya Sudah didepresiasi Masalahnya adalah Kita bukannya Tidak ingin Mendepresiasi aset tetap Tetapi Hubungan antara Depresiasi Dengan aset Itu seharusnya Juga tidak hanya Masalah waktu Tetapi juga Masalah pemanfaatan Banyak aset tetap Yang tidak bisa Manfaatkan Bukan karena Tidak bisa digunakan Tetapi Bukan karena Kita tidak ingin Gunakan Tetapi Karena tidak Bisa digunakan Karena manusia Menggunakannya Tidak ada Permintaannya Menurun Supply-nya Kemudian juga Terpengaruh Maka Apa yang harus kita lakukan Untuk depresiasi Tersebut Tidak mungkin Tidak mungkin Mengatur Tetapi Rangka konseptual Bisa kita acu Untuk Misalnya Melaporkan Aset-aset Yang Dengan terpaksa Harus Adel Harus Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa digunakan Selama Krisis Pandemi Kemudian Basis penurunan Standar akuntasi Sama seperti tadi Basis perbaikan Perlaki yang berjalan Sama seperti Yang di atas Kemudian Pengembangan Memacaukan Masalah Profisial Perspektif Orientasi Teori akuntansi Itu Ada dua Sasaran Togol Kita akan Menggunakan Menuju Sasaran Togol Yang positif Pada kata Positif Atau normatif Di Tampai Teori akuntansi Mata Ini Pendekatannya Penormatif Bukan Positif Positif Nanti Anda Belajar Pada Level S2 Dan S3 Sains Kemudian Tataran Semiotika Pelambangan Semantik Sintatif Atau Praumatis Pendekatannya Apalagi Deduktif Versus Induktif Dua-duanya Ini Dipakai Nah Kalau Dia Menggunakan Sasaran Positif Maka Penjelasan Penalar Menunjukkan Secara Kebenaran Pernyata Atau Penaman Akutasi Seperti Apa Adanya Sesuai Fakta Jadi Fakta Adalah Sasarannya Misalnya Kenapa Seseorang Manager Lebih suka Untuk Menggunakan Depresiasi Penilaian Inventory Menggunakan Liveo Dibandingkan Vivo Misalnya Nah Kemudian Tujuan Dari Permusan Teori Tersebut Jawaban Yang akan Ditemukan Adalah Fakta Fakta Mengapa Orang Untuk Memilih Metode Depresiasi Metode Penilaian Inventory Liveo Bukannya Vivo Itu yang Dituju Dari yang Positif Sebenarnya Pernahkata Normatif Tujuannya Adalah Untuk Menjustifikasi Kelayakan Suatu Perlakuan Akuntasi Yang Sesuai Dengan Tujuan Yang Telah Ditetapkan Sehingga Sasarannya Adalah Nilai Atau Volume Misalnya Gini Kalau Kita Ingin Menyajikan Aset Tetap Aset Tetap Itu Disajikan Sebesar Nilai Perolehannya Atau Sebesar Nilai Bukunya Kalau Sekarang Sebesar Nilai Wajarnya Kah Mana Yang Lebih Tepat Pertanyaan Untuk Menjawab Pertanyaan Mana Lebih Tepat Itu Dijabarkan Dengan Pendekatan Normatif Itu Sasaran Teori Normatif Nah Teori Normatif Kata Bentuk Pernyataannya Adalah Apa Yang Seharusnya Dilakukan Tapi Yang Positif Apa Yang Dilakukan Sama Seperti Tadi Apa Yang Dilakukan Oleh Manager Apakah Mereka Memilih Metoda A Atau Metoda B Dan Kenapa Itu Ini bertanya Nyes Nah Tetapi Bagaimana Bagaimana Cara Untuk Menyajikan Informasi Peruangan Berarti Itu Tataran Terminormatif Nah Kriteria Penerimaan Teori True Or False Betul Atau Salah Kalau Terminormatif Baik Kurang Baik Atau Brok Basis Atau Metode Pengujian Science Scientific Ini Basisnya Adalah Judgment Atau Semi Terminormatif Itu Salah Satu Pengertian Ini Sama Bidang Masalah Positif Memotif Ini Sebagai contoh Apakah Informasi Aliran Kas Mempunyai Kandung Informasi Atau Tidak Ada Harus Duktikan Secara Empiris Tetapi Pertanyaan Memotif Misalnya Dia MDA Jukan Apa Sese Waguna Harus Dikapitalisasi Bagaimana Perubahan Harga Diperhitungkan Dan Disajikan Dalam Stem Leng Keuangan Apakah Yang Lebih Tepat Istilahnya Untuk Expans Nah Untuk Tos Ini Pertanyaan Memotif Yang Secara Extensif Akan Anda Istilah Ini Akan Anda Temuk Dalam Buku Nah Tataran Semiotika Dan Teori Komunikasi Buku Sordjono Buku Profesor Sordjono Tidak Membahasnya Secara Dalam Tetapi Menyinggung Beberapa Kesempatan Tentang Komunikasi Dan Tataran Semiotika Ini Apakah Informasi Itu Sifatnya Semantik Sintafik Atau Programatis Bagaimana Yang Tertarik Untuk Pendekatan Ini Anda Bisa Membaca Buku Eldon S. Hendrickson Dan Van Breda Buk Bidanya Dalam Tataran Semantik Ini Berhubungan Dengan Pesan Apa Yang Dikandung Sintafik Apakah Simbol Tersebut Logis Atau Tidak Sementara Pragmatis Apakah Mempunyai Efek Atau Tidak Ini Dicontohkan Bidik Ini Sebuah Pemandangan Ada Gunung Ada Lembah Ada Jalan Raya Kemudian Ada Matahari Yang Akan Sebaliknya Terbit Disimbolkan Sebagai Jalan Jalan Yang Berkelok Dan Licin Nah Pada Tataran Pragmatis Kita Akan Melihat Pengaruhnya Kepada Pengendara Terlebih Seperti Itu Ini Yang Semantik Sympathik Dan Pragmatis Nah Ini Nanti Akan Kita Singgung Pada Pertemuan Ke 12 Dan 13 Nah Kemudian Selanjutnya Tentang Pendekatan Penalahan Penalahan Itu Pendekatannya Dua Yang Deduktif Dan Induktif Deduktif Dimulai Dari Simpulan Penjelasan Atau Prinsip Itu Datas Dasar Konsep Jadi Kita Turun Dari Konsep Konsep Kemudian Kita Lep A Baru Kita Bukin Simpulan Sebaliknya Induktif Kita Menurunkan Simpulan Itu Berdasarkan Kasus Kasus Peristiwa Peristiwa Itu Cara Pendekat Induktif Misalnya Anda Memperhatikan Ada Ada Seseorang Yang Dilihat Mondermandir Berkeringat Gelisah Dari situ Anda Kemudian Membuat kesimpulan Mungkin Orang ini Sedang Lapar Atau Orang ini Sakit Dan ingin Mencari Pertolongan Nah Itu Induktif Anda Membuat Sikpulan Setelah Mengumpulkan Bukti Bukti Nah Sebaliknya Kalau Deduktif Anda Mendeduksi Dulu Ada Konsepnya Kemudian Atau Rumus Tendasar Kemudian Kemudian Turun Menjadi Sikpulan Nah Profesor Sojono Berusaha Mendudukannya Pemahaman Bahwa Kenapa Beliau Menggunakan Pendekatan Atau Kita Mahasiswa S1 Perlu Menggunakan Berada pada Sisi Normatif Bukan Sisi Positif Nah Di sisi Normatif Dan Positif Itu Ada Irisannya Yang Semantik Sintaktif Pun Ada Irisannya Dengan Yang Positif Dan Induktif Tersebut Kita Kita Akan Berat Di Sini Pada Buku Ini Proses Verifikasi Teori Sekiranya Bisa Baca Di Dalam Bukunya Untuk Penjelasan Masing-masing Poin Ini Dan Tadi Juga Sebelumnya Sudah Sejelaskan Demikian Saja Penjelasan Awal Ini Nanti Kita Akan Ada Diskusi Khusus Di Dalam Apa Di Dalam Island Atau LMS Kita Di Nanti Kita Juga Diskusikan Tentang Silabus Tugas Kontrak Perkulian Di Pesan Di Dari Profesor Sojino Bahwa Membaca Berpikir Menulis Meringkas Mempertanya Itu Adalah Langkah Langkah Atau Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Pembelajar Sejati Berarti Bahwa Dia Tidak Menggunakan Kata Pembelajar Tetapi Menggunakan Kata Pembelajar Ini Harus Anda Tanya Juga Kok Gitu Ya Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh